Pada masa ini, kita tahu bahwa sampah menjadi masalah besar yang tidak kunjung terselesaikan karena meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan serta terbatasnya sistem pengelolaan untuk mengatasinya. Penumpukan sampah terjadi di mana-mana, di perkotaan, bahkan di laut sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kehidupan. Menurut Kemenko PMK, data sistem informasi pengelolaan sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71 persen atau 13,9 juta ton dapat terkelola sedangkan sisanya, 34,29 persen atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Kondisi ini menggambarkan penanganan sampah menjadi hal yang serius untuk segera ditindak lanjuti. Pemerintah dan lembaga mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan dan peraturan pengelolaan sampah yang efektif serta berinvestasi dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Penting juga bagi setiap individu untuk mengambil tanggung jawab atas sampah kita sendiri. Membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah Pemilahan sampah merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti kulit buah, sisa sayuran, dan daun kari. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit terurai dan umumnya tidak mudah membusuk, sehingga dapat menjadi masalah. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, kertas, botol, kaleng, kaca, dan keramik. Sampah anorganik memerlukan pengelolaan khusus untuk didaur ulang, karena tidak dapat terurai secara alami. Pemilahan sampah anorganik dapat membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan manusia, serta meningkatkan nilai ekonomisnya melalui daur ulang. Maka dari itu kami membuat sebuah inovasi berupa alat yang dapat mendeteksi sampah, sehingga mempermudah pemilahan sampah, serta membantu dalam pengolahan dan mengurangi kemungkinan penumpukan sampah. Alat ini dapat mendeteksi sampah organik ataupun anorganik. Setiap pengguna dapat memasukkan sampah dengan pilihan yang sesuai dengan jenis sampah. Nantinya, pengguna akan mendapat sebuah kupon yang dapat diskan untuk mendapatkan uang hasil mengumpulkan sampah. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih membantu dalam hal penurahan sampah, serta dapat mengurangi penumpukan sampah yang sebenarnya dapat diolah dengan lebih terang.